Intro Di usia Nastusia yang baru menginjak 1 tahun, pasangan Glenn Alinsky dan Chelsea Olivia sangat bangga dengan perkembangan putri mereka tersebut. Meski masih bayi, tapi Nastusia tampaknya sudah mencuri perhatian jutaan publik tanah air. Betapa tidak, akun sosial media Nastusia saja sudah diikuti 1,6 juta netizen. Selain itu, setiap tingkah lucu Nastusia selalu dinanti dan ditonton hingga jutaan kali. Kepintaran Nastusia menirukan suara beberapa jenis hewan, serta sudah mampu membedakan jenis hewan menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Ini pula yang terlihat ketika Glenn dan Chelsea mengajak serta Nastusia ke salah satu pembukaan bisnis mereka kamis kemarin. Dia selalu ikut sih, jadi dia juga udah gak kaget sama orang, gak takut. Terus dia gak asing sama kayak suara-suara kalau misalnya berisik atau apa gitu, dia juga udah biasa. Krokodil, ini rabbit, mana yang krokodil dia bisa nunjuk gitu. Kayak gitu-gitu aja sih, kayak ya iseng-iseng lah daripada dia, nontonin telefon terus. Iya, mana itu apa sayang? Itu apa, Nga? Lu? Iya, mana gajah? Gajah di mana? Terus dia suka lion. Dia bisa, lion gimana lion suaranya? Hah? Aduh-duh-duh-duh, jari Mami kecepet. Gitu, dia bisa lion, terus dia, beberapa lah dia tahu. Kayak misalkan kalau misalnya lagi main flashcard, kayak aku nunjukin ini lion, ini fish. Yang fish, yang fish, yang mana dia bisa tunjuk. Melihat kiprah Chelsea dan Glenn yang sudah terbiasa dengan panggung hiburan sejak masih belia, maka tak heran, Nastusia mewarisi bakat mereka. Lalu apa kata Glenn dan Chelsea ketika anak mereka menjelma jadi salah satu bayi paling populer di negeri ini? Mengapa Chelsea masih menampik tawaran syuting yang datang bertubi-tubi untuk sang buah hati? Waduh, kalau jadi selebgram kayaknya enggak deh, soalnya yang upload aja tuh papa sama mamanya. Tapi kalau misalnya banyak yang suka, banyak yang sayang, banyak yang ngedoain yang baik, ya terima kasih banyak. Yang penting tidak disalahgunakan aja sih. Tapi kalau misalnya untuk Nastusia sendiri, dia masih baik kok. Maksudnya kita upload di Instagram itu untuk memori aja sih sebenarnya, tidak ada keperluan yang lain. Dari dia pertama kali lahir sampai mungkin ya sampai... Pertama kali ngomong, kemarin, panggil mami. Jalan, apa gitu kan. Jadi memang benar-benar ada memori. Memorinya lah, memori yang kita pengen simpen itu sebenarnya memorinya. Banyak, banyak banget. Tawaran syuting Nastusia, cuman banyak banget yang kita tolak karena... Ya balik lagi, dia masih baik, kita masih belum tahu moodnya dia seperti apa. Karena kita tahu kan bayi tuh kayak sejam bisa happy banget, sejam kemudian bisa cranky banget, sejam kemudian dia bisa happy lagi. Jadi, apa ya, saya nggak mau ngambil banyak resiko. Di balik kebahagiaan mereka melihat tumbuh kembang Nastusia, Glenn dan Chelsea sempat dibuat panik ketika putri mereka tiba-tiba jatuh sakit. Batuk pilek yang disertai demam selama kurang lebih satu pekan membuat Chelsea kelabakan hingga membawa Nastusia ke rumah sakit. Nastusia udah sembuh. Pinter. Udah nggak meler. Ini pertama kalinya dia sakit batuk pilek sampai demam juga. Mungkin karena perubahan cuaca kali ya. Dan karena ini baru pertama kalinya aku jadi panik banget karena kan nggak biasa. Biasanya ngeliat dia kayak paling cuman kayak bersin-bersin sehari udah selesai gitu. Ini sampe seminggu ya, seminggu lebih gitu dia sakit batuk pilek dan demam dan kesian banget gitu. Karena mungkin masih bayi jadi ya kan ya dia nggak bisa bilang apa yang dia sakit, apa yang dia rasain. Dan juga dia sempat demam gitu 38,8 gitu dan akunya juga panik. Yaudah dibawa ke rumah sakit. Tapi kata dokternya it's okay gitu, nggak usah panik banget karena memang lagi perubahan cuaca. Terus udah gitu juga kadang-kadang memang kita nggak tau kan pas kita bawa dia keluar mungkin ada virus atau ada apa. Atau dia juga lagi drop terus ya perubahan cuaca aja sih katanya gitu. Melewati suka duka sebagai orang tua, Glenn dan Chelsea juga terus melangkah bersama membangun kerajaan bisnis mereka. Dari usaha baju, pasangan ini mulai merambah bisnis kuliner. Lalu benarkah kesibukan di dunia bisnis ini pula yang membuat Chelsea masih vakum dari panggung hiburan yang telah membesarkan namanya? Entertainment itu bukan sesuatu hal yang untuk semata-mata kita untuk mencari duit aja gitu. Tapi entertainment itu udah menjadi apa ya, sesuatu yang udah mendarah daging kali ya bahasanya. Karena kita dari kecil kan? Karena saya kan udah dari tujuh tahun udah berkecimpung di dunia ini, walaupun sekarang udah menjadi ibu dan juga ya sekarang ada beberapa usaha yang lagi dijalankan. Tapi tetep kayaknya entertain, nggak bisa aku tinggalin. Walaupun sekarang memang kalau untuk sinetron dan film, memang sekarang ini harus cuti dulu. Di saat Chelsea dan Glenn sedang berbahagia dengan putri mereka, maka lain halnya dengan dua artis Gracia Indri dan Winda Fisca yang dihadapkan pada ujian rumah tangga. Di tengah sidang perceraian yang sedang bergulir, menarkah Gracia Indri turun berat badan hingga 20 kg lantaran stres. Seperti apakah tangis Winda Fisca saat menceritakan kelahiran bayinya yang prematur lantaran dia menderita preklamasi? Simak liputannya Ustai Jedha Pariwara yang berikut ini.